Halo Sob, jumpa lagi nih dengan channel Tongkron Film. Oke Sob, seperti biasa, kita akan kembali menonton film animasi. Kali ini kita akan menonton film yang keren nabi Sob. Karena di channel ini, kami selalu menyediakan film-film animasi yang layak ditonton untuk anak-anak maupun dewasa. Dan tak usah berlama-lama Sob, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Jacky Dog Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang tidur dan dikejutkan oleh temannya dan meminta dirinya untuk menonton TV. Ternyata di siaran televisi, ada pacarnya yang mengelamar Susan lewat siaran langsung di televisi. Hal itu membuat Susan menjadi sangat senang. Susan lalu berdandan diri dan mereka lalu pergi bersama. Ternyata acara pernikahannya akan segera dimulai. Susan terlihat sangat senang dan ingin segera pergi berbulan madu bersama dengan suami barunya. Tapi tidak sesuai ekspektasi, ternyata suaminya tidak jadi mengajak Susan pergi ke Paris. Hal itu disebabkan pacarnya yang ingin pergi ke audisi pembawa acara TV. Setelah itu, Susan melihat meteor yang jatuh dari langit. Sudah berusaha menghindarinya, namun Susan tetap saja terkena meteor tersebut. Kemudian, acara pernikahan pun dimulai. Di waktu itu juga, tiba-tiba tubuh Susan membesar sampai tingginya, melebih ketinggian gereja. Hal itu membuat semua orang menjadi ketakutan. Bahkan para tentara datang untuk mengamankan Susan. Sampai akhirnya, Susan dapat dibius dan dibawa ke ruangan khusus monster. Di sini, Susan bertemu dengan monster-monster lainnya. Mulai dari seekor coro, lender yang bisa berbicara, manusia ikan, dan bahkan serangga yang sangat besar. Setelah itu, Susan dibawa penjaga monster untuk berkeliling di ruangan tersebut. Penjaga tersebut menjelaskan bahwa tempat ini sangat rahasia. Setelah itu, Susan kembali ke ruangannya yang hanya ditemani sebuah poster. Di sisi lain, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang hendak bercinta di dalam mobil. Tiba-tiba, mereka melihat meteor yang dengan cepat menuju ke arahnya. Mereka lalu mencoba melihat meteor tersebut. Ternyata, meteor itu adalah sebuah alien. Dan pada keesokan harinya, Pak Presiden mencoba berkomunikasi dengan robot alien tersebut. Presiden berkomunikasi dengan robot alien dengan memainkan piano. Namun tidak sesuai ekspektasi, ternyata robot tersebut malah menghancurkan piano dan hendak menyerang semua orang. Peperangan manusia dengan robot pun dimulai. Dari kejadian tersebut, para petinggi Amerika Serikat mulai sidang untuk membahas serangan dari robot alien itu. Sampai akhirnya, mereka mempunyai rencana untuk melepaskan para monster yang sebelumnya mereka tangkap. Kemudian, para monster dibebaskan untuk melawan robot alien. Dan ibalannya, para monster akan dibebaskan selamanya. Namun, Susan yang melihat robot alien yang terlalu besar, membuat dia membeli untuk pergi. Sedangkan ketiga monster yang lain tetap ingin melawan monster tersebut. Namun, robot alien terlalu kuat, membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata, robot alien tersebut tetap pergi mengejar Susan. Susan yang menjadi incaran monster tersebut, lalu pergi. Dan dia memiliki ide untuk menggunakan mobil sebagai sepatu roda. Kejar-kejaran pun terjadi di sana antara monster dan Susan. Di sisi lain, terlihat kedua monster yang sedang mengandari mobil modifikasi. Kedua monster tersebut melaju dengan sangat cepat. Kemudian, kita diperlihatkan. Susan yang berhenti di jembatan untuk menolong mobil yang sedang mengalami kemacetan. Namun, robot alien tersebut menyerang Susan kembali. Beruntung datang monster serangga yang datang menyelamatkan Susan. Namun, Susan tetap berusaha menyerang robot tersebut. Sedangkan ketiga monster yang lainnya hanya menonton Susan yang sedang kesusahan melawan robot alien. Sampai akhirnya, mereka dapat menumbangkan robot alien tersebut. Robot alien lalu tertimpa jembatan yang membuat tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan peperangan ini dimenangkan oleh para monster. Pada malam harinya, Susan pergi menemui pasangannya karena merasa ridu pada suaminya tersebut. Namun sayang, suaminya kini tidak ingin melanjutkan hubungannya dengan Susan kembali dan memilih untuk melanjutkan karirnya. Hal itu membuat Susan sangat sedih. Susan lalu pergi dari tempat tersebut. Dan di saat Susan sedang galau, datang teman-teman monsternya. Di sini Susan curat pada teman-temannya tentang kekesalannya dengan suaminya yang ingin pergi meninggalkannya. Di saat mereka sedang bercerita, tiba-tiba datang sinar dari langit dan menarik Susan ke angkasa. Di dalam pesawat alien, Susan bertemu dengan alien kecil yang berencana mengambil kekuatannya yang digunakan untuk menguasai bumi. Susan yang mendengar hal itu tidak tinggal diam. Dia lalu menyerang alien tersebut. Namun sayang, Susan malah terjebak dan kekuatannya langsung diambil alien itu. Yang kemudian membuat ukuran Susan kembali seperti semula. Bahkan hasil dari kekuatan Susan menghasilkan begitu banyak alien. Setelah itu, para alien menyatakan perang dengan para manusia. Para manusia nampak ketakutan dan berlarian. Kemudian para monster dikerahkan kembali untuk menolong Susan. Sesampainya di pesawat, mereka melihat Susan sedang disantara oleh para alien. Mereka mencoba menyelamatkan Susan dengan menyamar. Beruntungnya, penyamaran mereka berhasil dan tidak diketahui oleh alien. Dan mereka juga berhasil menyelamatkan Susan. Tapi akhirnya, mereka ketahuan oleh para alien. Para alien lalu undek menyerang Susan dan teman-temannya. Beruntung mereka dapat kabur dari tempat tersebut. Dan kemudian mereka berencana meledakan pesawat ini dengan memecahkan kode terlebih dahulu dengan menari. Sampai akhirnya, mereka dapat memecahkan kode dan pesawat luar angkasa akan meledak dalam 6 menit lagi. Sementara bos dari para alien berencana kabur dari pesawat dengan menggunakan pesawat kapsul darurat. Sedangkan para monster berlari dari tempat tersebut. Namun sayangnya, pintu pesawat telah tertutup dan hanya Susan yang berhasil keluar dari tempat itu. Namun Susan tidak ingin meninggalkan teman-temannya. Ia lalu pergi untuk merebut kembali kekuatannya dari alien. Sampai akhirnya, Susan dapat mengambil kekuatannya kembali dan langsung menyelamatkan teman-temannya. Kemudian Susan dan teman-temannya jatuh dari pesawat untuk menyelamatkan diri. Beruntung datang serangga raksasa yang menyelamatkan mereka. Sementara itu, pesawat alien meledak. Di sini, para monster menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Dan tidak lama kemudian, datang suami Susan yang meminta untuk balikan kembali pada Susan. Namun kini, Susan tidak lagi ingin kembali pada suaminya. Susan lalu mendang suaminya tersebut sampai terlempar ke angkasa. Dan setelah itu, film pun...